Hai guys, makeup hari ini terinspirasi dari Japanese Girl Makeup Dimana aku menggunakan produk made in Japan Semuanya yang aku beli Pas aku jalan-jalan ke Jepang kemarin So if you guys wanna know how to achieve this look Let's keep on watching Oke guys, jadi ini aku masih bare face Aku cuma pake pelembab Dan kita akan mulai dari produk pertama Yaitu primer Aku bingung sedikit kenapa ada dua primer Apa aku salah beli atau apa Soalnya nih Dua-duanya base makeup Cuman beda sih fungsinya Satunya tuh face cream Satunya lagi primer Satunya tuh yang juicy glow skin base Jadi ini yang buat glowing kayaknya Terus satunya lagi yang secret beauty base Nah yang secret beauty base ini Yang aku pernah share di story waktu itu Yang aku bilang di-apply di tangan Terus langsung garis-garis halus di tangan Langsung gak keliatan itu loh Untuk giveaway Japan haul Aku juga salah satunya giveaway-in ini Karena aku cobain di tangan sih bagus Jadi aku gak tau kalau di muka Tapi kayaknya akan bagus dan mirip professional Jadi aku kasih kalian masing-masing satu Jadi buruan subscribe Kalau udah 700k Aku bakalan langsung bikin giveaway-nya Untuk produk makeup di Jepang Kebanyakan pake plastik kayak gini Packagingnya seperti ini Can make ini juga udah masuk di Indonesia kan Kalau gak salah pernah liat ada di gancip Untuk produk-produk yang dibeli di Jepang ini Aku pilihnya yang gak terlalu mahal Soalnya kalau kemahalan kan Aku gak tau worth atau enggak gitu Jadi aku belinya juga masih terjangkau harganya Paling 100 ribuan Kayak gitu-gitu Ada juga yang dibawah 100 ribu Yang pertama aku akan pake juicy glow skin base dulu Ini all-in-one base UV shield Jadi mengandung SPF juga Packagingnya seperti ini Jadi dia Ini pas aku belanja waktu itu Juga udah buru-buru Soalnya tokonya udah mau tutup Oh wow Coklat sekali warnanya Oke Jadi dia bikin efek glowing di kulit Dan warnanya coklat Tapi pas di-apply warnanya transparan Gak ada wanginya Jadi setelah aku pake ini Keliatan yang muka aku langsung jadi glowing Selanjutnya aku akan pake The secret beauty base Yang aku bilang tadi Cuma packaging lucu banget deh Ada warna-warna juga Gitu Base cream Ini aku gak pakein di seluruh aja Tapi aku cuma pake di daerah-daerah Kayak sini-sini sama nabur gitu aja Warnanya ini lebih kayak warna rose Tapi setelah di-apply juga transparan Selanjutnya aku akan pake foundation Nah foundationnya sih yang agak mahal Soalnya aku cari yang murah-murah juga Yang ini yang paling murah menurut aku Dan yang paling make sense warnanya Soalnya ada yang warnanya itu gak cocok sama warna kulitku Jadi bener-bener pink banget Terus juga ada yang teksturnya aku gak suka Ini tuh dari Kiss Me Kalau tadi dua-duanya kan dari Can Make Tokyo ya Can Make tuh ada di Indo Tapi aku gak tau produknya sama persis atau enggak Dan yang ini aku pilih yang shade nomor 2 yang natural Karena yang pertama tuh putih banget Mirip-mirip sama yang Can Make Jadi emang sama-sama dari plastik gitu ya Dan ini sudah mengandung SPF 26 PA++ Semoga warnanya masuk di kulitku ini Aku gak tau Tucok atau enggak Aku apply pake sponge Kuning banget Wow Ini juga gak terlalu cover sih foundationnya Warnanya tapi masih oke lah di kulitku ya Hasilnya lumayan glowing Jadi gak matte Seperti harapanku Karena aku emang mencarinya tuh yang agak-agak glowing Mirip-mirip sama foundation mini So gitu tau gak sih Kayak bener-bener light banget gitu Dan aku gak beli concealer Jadi kayaknya akan aku double aja pake foundationnya Aku tuang sedikit Dan aku apply pake jari Kayak dijadiin sebagai concealer gitu Oke jadi lumayan lah ya hasilnya setelah kita double lagi Selanjutnya untuk blush on Aku pake dari Kiss juga Ini multi cheeks Dengan SPF 16 PA++ Ini aku belinya yang shade Milky Coral No.5 Lihat tempatnya warna hitam gitu Ini packagingnya seperti ini ya guys Tutupnya kayak gini Warna ungu Ini tinggal diputer aja Warna-warna peach gitu Terus sengaja pilihnya yang warna Warna yang sering dipake orang Jepang Soalnya kalo untuk pipi mereka Kalo gak warna pink ya warna peach gitu Gak ada yang kayak warna terlalu orange atau gimana Jadi aku pilih di tengah-tengah Soalnya yang warna pinknya tuh kayak bener-bener pink banget gitu Aku takut gak cocok Teksturnya kayak lebih wet Dan lebih gampang buat di blend Produk makeup yang agak murah di Jepang tuh kalo gak can make Kiss Nah itu dua merk yang banyak kayak orang-orang Karena Jepang yang remaja tuh pada sukanya belinya yang gitu Oke untuk blushnya udah jadi Nah jadi hasilnya sangat glowing Jadi tanpa highlighter pun sebenernya look ini udah sangat glowing Cuman aku tetep udah beli highlighter Jadi akan tetep aku pake dan aku review Selanjutnya aku akan pake powder Nah powdernya ini dari si Zane Si Zane tuh juga lumayan murah Yang mahal tuh ada satu merek Apa sih yang warna hitam gitu Packaging-packagingnya Itu yang agak mahal Cuma kata Nicole dia pernah pake dan bagus Cuma aku belinya yang murah aja ya kan Kita belinya ini yang si Zane X plus SPF 23 Jadi produknya kebanyakan udah mengandung SPF sih Ini yang shade Apa ya yang aku beli Iya deh Kayaknya ini shadenya deh X2 Untuk fondernya warnanya kayak gitu Aku gak beli yang putih banget Soalnya takut foundationnya udah keputihan di aku Jadi aku pilih warna yang natural aja bedaknya Next aku akan pake eyeshadow Ini aku belinya yang Can make Tokyo juga Ini gloss eyeshadow Packagingnya super mini Dan ini namanya wing glow eyes Yang nomor 5 Warnanya sih gak gitu keliatan ya Dia lebih keliatan di glitternya Kalo kalian pengen nge-build up warna si pinknya ini Di tap-tap-tap aja Jadi jangan terlalu digesek gitu Jadi kalian lebih tap-tap-tap Nah warna pinknya tuh keliatan kan Jadi warnanya emang agak-agak warna rose gitu ya Gak gitu pink Jadi kayak masih natural gitu Untuk dipake Selanjutnya kita udah hampir selesai Aku akan pake highlighter Nah ini tuh dari C-Tiff Gak tau kenapa namanya C-Tiff Dan ini highlighter Aku belinya yang nomor 2 Jadi dia kalo gak salah Ada 3 warna Yang paling masuk di warna kulit aku Yang ini Soalnya yang lain tuh kayak terlalu kuning Kuning banget Dan ini aku beli yang agak-agak rose juga warnanya Jadi emang makeup look hari ini tuh Lebih Tenanya lebih ke rose Nomor 2 Tuh guys Jadi seperti itu Teksturnya tuh bukan bubuk Makanya aku beli Tuh Lumayan loh Glowing banget Jadi ini makeupnya super gampang ya Simple banget makeup-makeupnya Dan gak banyak kuas yang dibutuhkan Kalian hanya membutuhkan sponge untuk foundation Dan juga kuas bedak Itu kan kalo kalian suka pake sponge bedaknya Kalian gak butuh kuas sama sekali Dan aku akan pakein sedikit di inner corner Supaya lebih bagus Produk berikutnya atau produk terakhir Yang akan aku pake adalah Organic Sweet Lip Ini tuh Liat dong packaging aja kayak gitu Dari plastik Ini aku belinya yang shade Peach Coral Namanya Aqua Organic Produknya Masuk Sama Oh Jadi ini warnanya juga Aku pilihnya yang rada-rada coral Seperti yang namanya Peach Coral Supaya masih masuk sama Warna makeup look kita hari ini Teksturnya tuh seperti lip balm Jadi moisture banget di bibir Kayak tinted lip balm sih ini Aku suka banget sama warna lipnya Jadi ini bener-bener kayak Super natural and super Japanese Makeupnya hari ini Jadi produk yang aku pake ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Delapan produk yang harganya yang aku pilih Semuanya cukup terjangkau And this is the final look Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton video ini Jangan lupa like kalo kalian suka Subscribe ke channel aku kalo belum Dan jangan lupa nyalain notifikasi Jadi kalo aku upload di luar jadwal Kalian jadi orang pertama yang tau Oke Komen di bawah Kalian pernah cobain produk apa aja sih Dari yang aku pake Atau mungkin satu brand Tapi beda produk Komen di bawah Biar kita sharing bareng Thank you so much guys Love you See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax